Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir yang saya baca beritanya kemarin sore dan mulai rame di pagi hari ini bahwa proses naturalisasi dari dua pemain diaspora Indonesia atau keturunan Indonesia yakni Tom Hay dan Ragnar Orat Mangun yang saat ini bermain di Liga Belanda akan dikebut alias dipercepat supaya dua pemain tersebut bisa membela tim nasi Indonesia di dua pertandingan lawan Vietnam pada bulan Maret nanti dalam lanjutan pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Tentu ini bukan berita yang mengejutkan ya teman-teman karena memang dua pemain tersebut adalah pemain yang termasuk dalam kategori A+. Jadi bukan grade A tapi A+. Kenapa? Karena dua pemain tersebut adalah pemain yang sudah matang dan dua pemain tersebut adalah pemain inti di masing-masing tim mereka yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda. Artinya jika dua pemain tersebut bisa membela tim nasi Indonesia tentu itu akan menambah kekuatan dari tim nasi Indonesia. Memang Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu kan? Tapi jangan lupa teman-teman pada saat itu Vietnam juga tidak full team. Ada beberapa pemain inti mereka yang tidak ikut ke Piala Asia. Artinya untuk dua pertandingan nanti Indonesia harus full power. Harus punya pemain-pemain yang memang bisa bermain dengan energi tinggi dan bisa bermain mengandalkan visi permainan. Beberapa kali sudah saya tegaskan kepada teman-teman bahwa Indonesia akan bisa bermain rapi ketika semakin banyak pemain-pemain yang bermain bagi tim nasi Indonesia itu mengandalkan visi. Untuk apa mengandalkan visi? Untuk bisa bermain secara taktis supaya bisa mengikuti rencana permainan dari Shin Taeyong. Jadi ketika ada pelatih memberikan instruksi kepada para pemain tentu para pemain harus bisa mencerna instruksi tersebut dan menerapkannya di atas lapangan. Caranya seperti apa? Dengan punya visi untuk bisa menjalankan peran dan juga memahami tanggung jawab mereka di atas lapangan. Dan artinya jika Tom Hay nanti dipasang sebagai salah satu gelandang serang artinya dia harus bisa mendistribusikan bola ke depan. Tapi selain itu juga dia harus bisa menutup ruang di lini tengah ketika ada upaya dari para pemain tim lawan yang akan membangun counter attack. Karena Tom Hay ini bukan saja pintar dalam menyerang tapi juga dia punya kemampuan untuk memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Artinya dia memang punya fisik yang kuat. Jadi di Piala Asia lalu kita memang melihat peran yang luar biasa dari Ivar Jenner. Dan di sebelah Ivar Jenner beberapa kali Justin Hubner bermain di sana. Tapi kalau menurut hemat saya akan lebih baik Justin ini bermain di lini pertahanan karena dia pemain yang keras, pemain yang agresif. Dan dia pemain yang memang tidak kenal kompromi. Jadi pemain seperti Justin ini lebih baik bermain di lini pertahanan ketika nanti lawan Fiat. Pemain kita tahu juga selalu bermain agresif lawan tim manapun. Tapi jika Ivar Jenner punya Tom Hay di sebelahnya, kalau feeling saya permainan dari Indonesia akan lebih kreatif lagi. Karena Tom Hay punya level akurasi dalam memberikan passing. Dan presentasenya itu sangat tinggi. Teman-teman bisa melihat statistik dari Tom Hay ketika dia bermain di Liga Belanda bersama timnya. Jadi memang pemain-pemain seperti Tom Hay ini adalah pemain yang memang dibutuhkan tim nasi Indonesia ketika memang tim nasi Indonesia perlu supply bola dari tengah. Jadi permainan dari Indonesia tidak akan terfokus hanya membangun serangan dari kedua sektor saya. Boleh saja pemain dari saya bergerak. Tapi akan lebih baik pemain dari saya itu bergerak untuk melakukan pergerakan penetrasi, shooting dan coba untuk mencetak gol. Sehingga potensi bagi Indonesia mencetak gol di sebuah pertandingan itu lebih besar. Daripada winger itu hanya memberikan crossing-crossing yang belum tentu juga bermanfaat. Karena kita tahu bahwa memberikan crossing-crossing dari saya itu tidak mudah ketika para pemain tim lawan itu sudah bisa membaca pola serangan dari tim nasi Indonesia. Kemudian ada juga Ragnar Orat Mangun. Ini juga pemain yang sudah matang. Ini pemain yang memang dibutuhkan Indonesia karena dibutuhkan pemain di sektor sayap yang bisa melakukan pergerakan penetrasi dan juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Ragnar ini punya naluri yang tinggi dalam urusan mencetak gol. Walaupun dia bukan pemain yang bisa mencetak puluhan gol dalam satu musim. Tapi dia pemain yang punya insting untuk mencetak gol. Ini juga yang bisa memberikan solusi bagi Indonesia dalam urusan mencetak gol pada saat. Memang sampai saat ini kita tidak punya striker predator yang bisa mencetak banyak gol bagi tim nasi Indonesia. Dan juga dengan pergerakan-pergerakan aktifnya dari sektor sayap maka Ragnar akan bisa membantu siapapun striker yang bermain di depan untuk mencari ruang. Jika juga nanti Ragnar bisa memberikan crossing-crossing yang akurat tentu itu akan bermanfaat bagi striker. Jadi saya pikir tidak ada salahnya dari federasi untuk mempercepat proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Indonesia ini. Sebab dengan adanya mereka permainan dari tim nasi Indonesia itu akan semakin kreatif. Karena jika teman-teman masih ingat di Piala Asia lalu Marcelino dimainkan di sektor wing sebelah kiri. Sebetulnya nggak buruk juga. Tapi kalau saya lihat jika Marcelino dimainkan sebagai gelandang serang itu juga sangat bermanfaat. Nah jika Marcelino bermain di tengah ada Tom He, ada juga Ivar Jenner siapa dua pemain yang akan bermain dari awal? Nah tentu itu juga tidak mudah bagi Shin Taeyong untuk memutuskan tapi paling tidak dia akan punya lebih banyak opsi. Jadi memang bagi sebuah tim nasi jika mereka ingin bermain secara rapi dan mereka punya konsistensi dalam mempertahankan kestabilan dalam permainan mereka harus punya squad yang dalam dan juga materi pemain yang merata. Maka itu dua pemain ini memang menjadi salah satu tambahan bagi tim nasi Indonesia agar tim nasi Indonesia bisa bermain lebih kreatif lagi. Sebab kalau sekarang kita melihat permainan dari tim nasi Indonesia itu memang ya jujur lebih terfokus dalam menyerang dari kedua sektor sayap. Kalau nggak fullback yang naik maka penyerang sayap yang akan melakukan pergerakan. Tapi seandainya lebih banyak pergerakan itu dari tengah tentu itu yang akan membuat kita juga nonton pertandingan-pertandingan dari tim nasi Indonesia lebih menarik lagi. Dan tentu bukan inilah dua pemain terakhir atau dua pemain diaspora Indonesia terakhir yang akan membela tim nasi Indonesia. Karena kita tahu masih ada Nathan Coaon, Jay Itse sudah menjadi warga negara Indonesia, Nathan Coaon tinggal mengambil sumpah dan juga masih ada Martin Pais yang memang ya kita tunggulah nanti gimana PSSI bisa mencari celah ya tentang Martin Pais ini. Saya harapkan lebih banyak pemain-pemain diaspora Indonesia bisa membela tim nasi Indonesia dan lagi-lagi saya tegaskan mungkin sudah lebih dari 10 kali bukan saja di platform ini tapi juga di platform lainnya bahwa bukan berarti dengan semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia kemudian peluang bagi para pemain yang bermain di Liga Domestik akan tertutup. Enggak, tapi justru mereka harus bersaing untuk bisa mendapatkan tempat. Oleh karena itu nanti tim nasi Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas yang memang pantas membela tim nasi Indonesia. Kalau sekarang kita melihat sulit sekali bagi striker dari tim nasi Indonesia yang bermain di kompetisi domestik untuk mencetak gol. Betul kan? Kayak Dimas Raja, Denny Sulisjawan, atau juga Ramadhan Sananta. Ya karena memang kita tahu level permainan di Liga Domestik itu beda dengan level permainan di Eropa. Maka itu Rafael Struik walaupun dia tidak produktif tapi ya pergerakannya lincah dan sangat membahayakan pertahanan dari tim lawan. Nah jika semakin banyak pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi domestik ini berkualitas seperti contohnya Marcelino, Pratama Arhan, tentu itu yang akan menambah kekuatan dari tim nasi Indonesia tapi untuk saat ini memang diperlukan pemain-pemain keturunan Indonesia dan gak ada salahnya mereka punya darah Indonesia dan memang mereka punya niat mereka bermain dengan hati bagi tim nasi Indonesia. So that's why, ya saya pikir gak ada salahnya juga kita mendukung program dari PSS ini dan juga memang ini sesuai dengan permintaan dari Shintayong supaya tim nasi Indonesia bisa bersaing di mana? Di level Asia. Memang sudah menembus level Asia tapi kan perlu bersaing di sana. Ya kita harus realistis. Jika Indonesia mau bersaing di level Asia dibutuhkan pemain-pemain yang berkualitas dan yang memang sudah matang yang bermain di Eropa. dan memang tidak ada jaminan pemain-pemain diaspora Indonesia ini langsung bisa nyetel enggak. Mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Contoh seperti Justin Rubner sekarang sudah bagus. Yvar Jenner sudah bagus. Rafael Shrik oke. Walaupun dia belum bisa banyak mencetak gol mulai oke. Elkan Bagot sekarang sudah menurun. Ya tapi kita harapkan nanti bisa naik lagi performanya. Tapi Shintayong ini kan pelatih yang fair. Ketika dia melihat Mark Locke ini performanya gak bagus, dia taruh dulu di bangku cadangan. Jadi saya pikir gak perlu juga khawatir apalagi nanti banyak yang berpikir negatif. Wah habis nih pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik. Enggak juga tetap saja Shintayong akan memberikan tempat bagi mereka. Asalkan ya level permainannya itu bisa mereka pertahankan. Jadi teman-teman saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar nanti bahwa proses naturalisasi dari Tom He dan juga Ragnar Orot Mangun ini tuntas. supaya mereka bisa bermain lawan Vietnam. Dan saya yakin Vietnam mulai ketar-ketir nih dengan mendengar berita ini karena mereka juga membutuhkan poin lawan Indonesia. Jadi ini dua pertandingan lawan Vietnam sangat krusial teman-teman bagi Indonesia jika mereka ingin lolos dari round ini jika mereka ingin lolos ke round 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.